Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Meski telah ada pelonggaran kebijakan penggunaan masker di area terbuka, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, tetap menganjurkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan demi mencegah penularan kasus hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, menyatakan, meskipun kini penggunaan masker telah dilonggarkan, masyarakat diharapkan masih memiliki kesedaran yang tinggi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan yang, Kemenkes mengimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker di luar rumah ataupun sedang berada di kerumunan. Mengingat penularan kasus hepatitis akut masih belum diketahui penyebabnya secara mendetak, serta sebagian penyakit pun dapat tertular melalui saluran pernafasan. Lebih lanjut, Syahril juga menambahkan hingga saat ini pihaknya sedang menunggu informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia terkait virus yang menyebabkan hepatitis akut saat ini. Kita harus memahami secara bersama bahwasannya disiplin untuk menjaga kesehatan, salah satunya melalui protokol kesehatan. Ya, mungkin Alhamdulillah juga ya, dengan kasus COVID ini kita mempunyai kesadaran tinggi ya. Karena tahu persis, sebagian penyebaran penyakit itu bisa melalui saluran nafas, saluran pencernaan. Nah, dengan salah satu cara dengan masker adalah menghindari itu. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang lain ya, cuci tangan dan sebagainya. Nah, walaupun kemarin sudah diumumkan oleh Presiden dengan pelonggaran itu, maka tetap akan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita pahami dan kita waspadai. Apalagi dengan ada hepatitis ini, yang semuanya masih belum diketahui penyebabnya dengan pasti, maka pelonggaran itu harus tetap diikuti dengan kewajiban-kewajiban. Pemirsa dalam peringatan kearsipan ke-51 tahun 2022, Menteri PAN-RB Cayo Kupolo mengungkapkan bahwa arsip menjadi perekam dan sebagai alat bukti kinerja pemerintahan secara nyata. Pihaknya mendorong penuh instansi pemerintah dalam mengadakan perpustakaan untuk memfasilitasi masyarakat dalam kebutuhan pelayanan publik, transparansi dan perlindungan hak-hak keperdataan rakyat. Demi terciptanya pemerintahan yang baik, peran penting arsip menjadi pengaruh terbesar terhadap akuntabilitas kinerja dalam instansi pemerintah. Hal tersebut harus dilakukan dengan menyediakan informasi autentik serta dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan. Melalui peringatan hari kearsipan ke-51 tahun 2022 di Pekanbaru, Riau, Menteri Pan-RB, Cahyo Kumolo mengungkapkan bahwa arsip menjadi perekam dan sebagai alat bukti kinerja pemerintahan secara nyata. Menteri Cahyo juga mendorong penuh instansi pemerintah dalam mengadakan perpustakaan untuk memfasilitasi masyarakat dalam kebutuhan pelayanan publik, transparansi dan perlindungan hak-hak keperdataan rakyat. Dengan adanya arsip ini juga merupakan sebagai bentuk reformasi birokrasi di mana pemerintah pusat ataupun daerah mampu percepat proses perizinan serta proses pelayanan di seluruh tingkatan. Kearsipan itu memang memiliki peranan penting sebagai bagian daripada sumber informasi yang terekam dan objektif. Dan sekarang arsip kita sudah mulai menghimpun data-data mulai daerah, data-data kesejarahan dari seluruh peristiwa-peristiwa. Yang ada, baik dihimpun yang ada di negara kita maupun bisa diambil yang ada di negara lain, misalnya Belanda, Jepang, dan lain-lain sebagainya. Pemirsa dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK-6-POJK.07-2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, TIERTA, segera berharap ketentuan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6-POJK.07-2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Adapun, ketentuan POJK ini memperbarui ketentuan sebelumnya, yaitu POJK No. 1-POJK.07-2013 yang mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segaram mengatakan bahwa penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh para pelaku usaha jasa keuangan. Tirta menyebut penyusunan POJK ini telah melibatkan berbagai stakeholder seperti pelaku usaha jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank, akademisi, ahli hukum, asosiasi dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan masukan atau saran. Dengan diterbitkannya POJK nomor 6 garing POJK.07-2022 ini, maka POJK nomor 1 garing POJK.07-2013 dicabut dan dicatakan tidak berlaku. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengingatkan bahwa budaya tertib berlalu lintas harus ditanamkan sejak kini. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi dalam seminar nasional Sadar Lalu Lintas Usia Dini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pidatonya pada seminar nasional Sadar Lalu Lintas Usia Dini menyampaikan bahwa penting untuk menanamkan pada anak terkait dengan ketahatan berlalu lintas. Persoalan lalu lintas bukanlah persoalan kecil karena hal tersebut adalah potret kemajuan suatu bangsa. Program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau SALUT diharapkan menjadi program gerakan nasional untuk mewujudkan keselamatan bertransportasi dan berdampak signifikan terhadap langkah-langkah kecil. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kebersamaan dan juga konsistensi dalam pengaplikasiannya. Menhub juga menyampaikan saat ini kolaborasi terus dilakukan dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kemendik Budristek, dan pihak lainnya untuk memberikan cara baru dalam pendidikan anak terkait dengan ketahatan berlalu lintas. Tetapi kemarin bersama-sama Pak Kekor Lantas kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa bila akan melakukan mudi harus sejalan dan seiring dengan apa yang kita konsepkan. Nah ini juga begitu. Pak Kekor Lantas kita sama-sama bisa buat taman lalu lintas yang menarik, kita sama-sama bisa membuat kegiatan-kegiatan bagi anak-anak karena itulah satu kolaborasi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Pak Seto, kolaborasi kita ini sangat penting, tidak mungkin satu sektor itu bisa menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Persoalan lalu lintas bukan persoalan kecil, karena itu adalah potret kedewasaan, potret kemajuan suatu bangsa. Apabila kita bisa mempertontonkan bahwa budaya lalu lintas itu baik, maka itulah potret kedewasaan atau kemampuan kita berbangsa. Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi langkah awal Indonesia transisi dari pandemi ke endemi COVID-19 sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.